. Geliat Pembangunan di Kabupaten Samosir. Inilah penampakan pembangunan Pelabuhan Sipinggan tahap 2, di Kecamatan Nainggolan yang sudah selesai dikerjakan untuk tahun anggaran 2022. Pelabuhan Sipinggan ini, akan meningkatkan konektivitas antar wilayah di Danau Toba, dan menarik minat wisatawan untuk datang ke Danau Toba, khususnya Pulau Samosir. Tampak pembangunan Pelabuhan Sipinggan berdiri megah, lebih nyaman, sebagai pintu masuk dan keluar Pulau Samosir. Pembangunan Pelabuhan Sipinggan tersebut, merupakan sinergitas yang dibangun Bupati dan Wakil Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang, dengan pemerintah pusat dalam percepatan pembangunan infrastruktur, sebagai bagian dari 10 program unggulan pembangunan daerah Kabupaten Samosir. Pembangunan Pelabuhan Sipinggan tahap 2 kecamatan Nainggolan itu, bersumber dari APBN tahun anggaran 2022, sebesar Rp27.472.405.000, yang dikerjakan CV Ransu Pilar Utama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Informasi ini disampaikan Samosir TV